Intro Lalu bagaimana tanggung jawab seorang muslim tentang masalah politik ini ke depan Dengarkan baik-baik, tengok baik-baik, calon-calon ini sudah ada DPR kota, DPR kaupatan, DPR provinsi, DPR pusat, DPR kawah pusat Pusat maksudnya yang dikirim ke Jakarta Ada pun yang bawah maksudnya provinsi Pak Bapak Teng, Kota, jam kejamatan tak ada? Belum lagi ada Lalu kemudian kita pun memilih bulan April 2019 Oh silahkan Allah ni Pak Ustaz, 10 bulan lagi Waktu berjalan tidak terasa wahai saudara Buktinya mana? Tak terasa saya mulai ceramah tadi jam 10, sekarang sudah jam setengah 11 30 menit saya sudah kena pangas Lama juga terasa Kenapa Ustaz tak ceramah disitu? Kalau saya ceramah disitu, tak nampak Ibu-Ibu Nah ini kan termasuk Ustaz yang pembahati perempuan Tidak salah kita jadi Ustaz Nanti saya lama-lama disini Oh Ustaz ini mau mongong Ustaz Lama-lama disini Ustaz ini sudah lah kita kepanasan Tidak berhasil diperhatikannya Tapi mau Bapak Ibu yang diberitakan Allah SWT Artinya apa? Kepala kita panas dalam suasana politik Tapi hati kita tetap sediuk Apa yang menunjukkan hati ini? Alabi zikrillah Dengan banyak berzikir mengingat Allah Hati menjadi tanah Apa yang bisa menenangkan hati ini? Yang bisa menenangkan hati tak lain tak bukan adalah dengan membaca Al-Quran Hari kita tadi baca Masya Allah Pertama dibacanya pakai kiraat haks dari Imam Asim Itu namanya kiraat haks dari Asim Habis itu diperlokannya kiraat ulas Hukumnya E Itu bukan dia dari Jakarta orang Petawi Memang begitu punya kiraatnya Artinya apa? Orang Aceh ini pandai membaca kiraat Al-Quran Yang pertama menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu Bukan bahasa Indonesia Karena waktu itu Indonesia belum ada Abag ke-17 300 tahun sebelum Indonesia ada Dia sudah menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafiq Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafiq Terjemah pertama dari bahasa Arab ke bahasa Melayu Orang yang pertama menerjemahkan Quran namanya Jadi kalau ada orang Aceh tak bisa baca Quran Pindahlah dari provinsi Aceh cari tempat lain Kenapa? Karena kalau sudah disebut Aceh Orang yang pandai baca Quran Disebut Aceh Negeri Darussalam Dar kampung Salam keselamatan Kalau sudah disebut Darussalam Rumah keselamatan Dulu tempat kerajaan Melayu Mau ditangkap oleh Belanda Mau diambil oleh Belanda Mau dirampas oleh Belanda Tapi kemudian Belanda tidak berani Kenapa? Karena dibawa naungan kerajaan Aceh Darussalam Tempat keselamatan Alhamdulillah Berapa kali saya ceramah ke Aceh Belum pernah saya diganggu Belum pernah saya diusir Belum pernah saya ditekan Belum pernah saya diintimidasi Saya selalu disambut dengan macam-macam Lebih sepuluh kali saya disambut dengan rencang Berikut ini penyerahan rencang Kepada Ustaz Abdul Sawak Apa efeknya saya mentawak itu Tak boleh masuk ke sawak Masuk Tak akan diintimidasi Aku pramudari itu saya cucuk ke gereja Tapi ini yang dimiliki Allah SWT Saya ceramah di tempat lain Belum masuk sudah disuruh pulang Ceramah pula saya disana Disambut pakai talehu Orang luar Sumatera Utara Dengan masuk Sumatera Utara Tapi di akhir saya disambut dengan Sarawak Badar Saya pula disambut pakai baju kopi Aceh Besar ke atas Selama ini saya cuman tengok di TV Tiba-tiba dipasangkan ke kepala saya Pandang takut Berat juga rupanya Dipasangkan baju tradisional Aceh Ditudurkan bersanding dengan Habib Nofer Dipulakan Masya Allah Dalam hati sayat ini Datang orang pemisi Ustaz Salat Yang pakai baju ini Dua kemungkinan Atau tumpah Bertawar talim lagi Kedua sungat sekali lagi Masya Allah Videonya fotonya viral Negeri ini adalah negeri Yang pernah berpuasa Raja-raja Islam Samudera Pasai Tapi sudah jangan lupa Setelah zaman Politik demokrasi Kitalah sekarang yang memilih Pemimpin-pemimpin kita Apakah pecandu narkoba perampok Bisa menjadi anggota legislatif? Bisa Siapa bilang tak bisa? Siapa bilang tak bisa? Bisa Kenapa dia bisa? Karena dalam dunia demokrasi Perampok akan memilih perampok Betul? Pecandu akan memilih pecandu Tidak akan mungkin pecandu memilih Ustaz Karena Ustaz selalu membuatnya sakit hati Narkoba haram Narkoba haram Narkoba pancung kebalanya Maka mereka mengajakkan Jangan pilih Ustaz Nanti kena jalan Baik dipacung ke kepala kita Bagi sebab itu dalam dunia demokrasi Suara terbanyak Suara Tuhan Suara terbanyak Ada sepuluh orang Sekarang kita pakai demokrasi Ada sepuluh orang Sekarang kita pakai demokrasi Suara terbanyak Suara Tuhan Yang satu Mengajak salat Yang sembilan Yang sembilan Yang sembilan yang menang Yang sembilan yang menang Maka menjelang bulan April Jangan heran kalau kita terus mengaji Sekarang bulan Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April Sembilan bulan lagi Sembilan bulan sepuluh hari Lahir Siapa yang akan lahir Pemimpin Pemimpin Yang sudah Ngaji 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 Betul Orang mungkin akan bertanya Kenapalah acara Di Birem ini Dibuat siang Kenapa dibuat siang Panas begini Mungkin orang akan menjawab Karena jadual Ustaz Adanya cuma Waktu panas begini Bukan Sebenarnya ini Orang menunjukkan Ini pasukan Panas ini adalah Pasukan intinya Biar biasa Kalau pengajian malam Ramai Kembali waktu pengajian malam Ramai Menipah Biasa Malam ramai Biasa Kenapa Tak semua yang niatnya sih Habis nonton bola Tapi ini bentik Pagi Semua yang nonton bola Terima Sedang tidur pagi Di kamar-kamar Sia Panas Orang sudah menugas Ah panas Tapi begitu Ini lolos Yang datang ke majlis Yang segini Siang begini Orang yang sudah minus Fit and proper test Ini pasukan-pasukan inti semua Ini yang akan berjuang Memilih anggota legislatif Kota Kaukaten Provinsi Pusat Presiden Wakil Presiden Pasukan inti ini Satu orang akan mengajak Seratus orang Mereka Sekarang yang paling berpengaruh Ini dibagi dua Yang ini Bapak 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 Yang ini Ibu 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 Saya tanya Dalam dunia demokrasi Siapa yang paling berpengaruh Bapak Bapak Apa Ibu Dengar suara Kita pakai suara terbanyak Suara Tuhan Dalam dunia demokrasi Yang paling berpengaruh Bapak Bapak Apa Ibu Ibu Suara terbanyak Suara Tuhan Kota yang Dengan Sekarang Pengaruh Ibu Ibu Dipengaruhi Kalau Saya cerama Keseratus Bapak Bapak Yang mendengar Cerama saya Dari antara Yang seratus Itu Cuma Lima Hulu Yang lima Hulu lagi Sedang naik Kelayak Ketujuh Dari yang Lima puluh Itu Yang berani Mendengarkan Cerama itu Membawa ke Istrinya Ke rumah Tinggal Dua puluh Yang tiga puluh Tak berani Karena dia Anggota Ikatan Suami Tata Istri Dari yang Dua puluh Itu Yang istrinya Mau mendengar Tinggal Sepuluh Yang sepuluh Lagi Tak mau Tala Abang Tahu Apa Pret Dari yang Sepuluh Itu Yang mau Mengamalkan Tinggal Lima Maka Ceramah Kepala Seratus Laki-laki Tinggal Lima Beda Dengan Perempuan Kalau saya Ceramah Kepala Seratus Perempuan Maka Perempuan Itu Akan pulang Pulang Di Pengaruh 100 Suaminya Menjadi 200 Yang 200 Itu Akan Dipengaruh 100 Anaknya Menjadi 300 Yang 300 Itu Akan Dipengaruh 100 Menantunya Menjadi 400 Yang 400 Itu Mempengaruhi Cucunya Menjadi 450 Artinya Apa Ceramah Ke 100 Laki-laki Tinggal Lima Ceramah 100 Perempuan Menjadi 450 Kalau Begitu Dalam Kedepan Siapa Yang Banyak Dipengaruhi Oleh Jurkam Jurkam Laki-laki Apa Perempuan Waspada Akan Ada Yang Memberikan Jilbab Betul Akan Ada Yang Memberikan Surat Yasin Akan Ada Yang Memberikan Rabana Yadana 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 Godaan Godaan Kepada Ibu-ibu Akan Datang Luar Biasa Sekarang Belum Terasa Nanti Kedua Sudah Saya Pergi Baru Bapak Ibu Ingat Kalau Sudah Tidak Baru Terasa Betul Pak Ustaz Salam Kemarin Betul Pak Ustaz Betul Pak Ustaz Kami Yang Paling Banyak Dipengaruhi Kenapa Ibu-ibu Bisa Mempengaruhi Laki-laki Dan semua Kunci Ada di tangan Ibu Termasuk Kunci Kawan Dan Bapak-bapak Paling takut Tak bisa Masuk Kawan Akhirnya Bapak Harus Pilih Ini Kalau Bapak Tidak Pilih Ini Caya Bicara Securusnya Ini Kedepang Biar Biasa Sembilan Kedepang Pengaruh Pengaruh Politik Kehadap Rumah Tangga Tapi Jangan Gara-gara Pilihan Lalu Bapak Ibu Menjadi Bertengkar Maka Judulnya Dibuat Hebat Merajut Indahnya Kebersamaan Dalam Berpolitik Yang Islam Islami La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Alayhi Salatullah Wa alihi Walah Habba La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Salatullah